Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Johnny Med Dog Film ini dirilis pada tahun 2012 dan diangkat dari kisah nyata Menceritakan tentang sekelompok pemberontak Dengan latar belakang situasi konflik perang saudara Konflik ini terjadi di Republik Liberia di Afrika Barat Meskipun anak-anak mereka menenteng senjata Merampok, membunuh, dan menjara Tak ada belas kasih dan sopan santun dari kelompok ini Tujuan mereka adalah untuk mengkudeta sistem pemerintahan Ini terjadi karena krisis ekonomi yang parah di negaranya Oke kita masuk ke alur ceritanya Adegan dimulai di sebuah pemukiman Terlihat beberapa orang tunduk dan berlutut Di hadapan para anak-anak yang memegang senjata Pasukan anak-anak ini dipimpin oleh seorang komandan baret merah bernama Mosi Mereka mencari anak-anak dari para penduduk ini Untuk dijadikan anggota pasukan mereka Mereka akan memberontak pada pemerintah yang sah di Liberia Anak yang baru bergabung dipaksa Harus membunuh ayahnya di depan anggota yang lain Ini sebagai syarat untuk bergabung dalam kelompok ramah lingkungan ini Kenalkan ini adalah Johnny Mad Dog Atau anjing gila dari Afrika Dia adalah pemimpin regu anak-anak ini Mereka menamai kelompok mereka sebagai kabar buruk Setelah merekrut anak-anak dari penduduk desa Sekarang tujuan mereka adalah menyerang stasiun radio dan televisi Tujuannya untuk memutuskan informasi pada pemerintahan Lalu Mosi menyayat pelipis Johnny dan menaburkan narkoboy pada lukanya Ini bertujuan agar menambah damage dan efek speed dalam war Kemudian mereka menyerang perkampungan menggunakan roket Mereka semua menembaki orang-orang yang bekerja di sana Yang dianggap memberikan informasi pada pemerintahan Lalu Johnny dan monyet bertemu dengan seorang wanita Johnny berkata bahwa dia pernah melihat wanita ini di TV Yang biasa membaca berita Lalu Johnny dan monyet memperkaus wanita itu dengan kejam Mereka melakukan secara bergantian Setelah berhasil menguasai stasiun TV Mereka kembali ke markas untuk menjalankan misi selanjutnya Lalu Mosi memberi misi pada mereka Esok harinya mereka akan ditugaskan Untuk menyerang kota dan menguasainya Di situ tidak ada taktik yang diberikan Pokoknya beku hantam Di base game Johnny melihat seorang gadis tawanan Yang disuruh untuk menjaga tempat persediaan makanan Dia bernama Fotomata Lalu Johnny memintanya untuk ikut dengannya Saat nanti mereka menyerang kota Pada malam hari mereka melakukan sebuah ritual Di situ Mosi mengeluarkan misi dari amunisinya Dia membuat peluru hampa Kemudian dia menembakannya pada mereka Para prajurit jadi percaya Bahwa mereka kebal terhadap peluru Sebelum pergi berperang mereka mendoktrin diri mereka Dengan minuman dan obat-obatan terlarang Ini agar menambah daya juang dan memompah adrenalin Tanpa pikir panjang mereka menembak dan berlari Mereka menyeberang jembatan menuju kota Dan menerobos pertahanan tentara pemerintah Bagi mereka yang takut atau kabur Akan dibunuh oleh Mosi Akhirnya mereka berhasil mengalahkan tentara pemerintah Mereka berhasil menguasai kota Dan menguasai akses keluar masuk kota Adegan berganti pada para penduduk kota yang mulai mengungsi Terlihat seorang anak gadis kecil yang bernama Angel Ada juga adiknya yang bernama Fofo Mereka sangat takut terhadap kelompok Johnny Di sisi lain Johnny dan pasukannya sudah mulai masuk ke kota Mereka merampas mobil dan membunuh pemiliknya Setelah itu mereka berpatroli dalam kota Mereka bertemu dengan seorang pengungsi Yang sedang menggindong babi di punggungnya Monyet langsung turun dan merampas babi itu Di tengah kekecauan kota Angel dan Fofo Bertemu dengan Johnny yang sedang berpatroli Johnny dan pasukannya berhenti Ini karena mobil yang mereka kendarai ditembaki oleh seseorang Setelah memeriksa sekeliling Mereka menemukan seorang anak dan senjata aka Johnny dan teman-temannya mencurigai Anak ini sebagai mata-mata pemerintah Monyet menyuruhnya berdiri dan berlari Lalu mereka menembaki anak itu dari belakang Akhirnya Angel bertemu dengan Johnny di sebuah bangunan Tapi disini Johnny membiarkannya pergi Angel segera menyembunyikan adiknya Fofo ke dalam tong Ini agar aman dan tidak diminta bergabung dengan kelompok Johnny Angel kembali ke rumahnya Disitu dia mendapati ayahnya yang tergeletak Dengan luka tembak di dadanya Saat kembali adiknya Fofo pun juga sudah tidak ada Angel pun jadi panik Adegan berpindah pada kelompok Johnny Saat mereka sedang berpatroli Tiba-tiba mereka diserang oleh para sniper tentara pemerintah Mereka pun berhamburan Setelah mengetahui letak posisi musuh Mereka langsung menyerang alat tentara profesional Setelah dirasa keadaan sudah aman Mereka melakukan upacara untuk rekan mereka yang gugur Adegan berpindah pada Angel Terlihat dia membawa ayahnya di atas sebuah lori-lori Dia bertujuan untuk mencari bantuan Begitu juga dengan Johnny dan kawan-kawan Mereka terpaksa datang ke rumah sakit darurat Untuk mengobati rambut ayam Mereka mengancam akan membunuh para tentara bantuan PBB Jika terjadi apa-apa pada temannya Johnny menelpon Monsi Dia meminta pasokan makanan segera dikirimkan Para pasukan sudah kelaparan Tapi Monsi berkata Tidak akan ada makanan sebelum ada kemenangan Akhirnya mereka meminta babi milik monyet untuk dimakan Lalu Johnny meminta kucing Untuk memberikan gaun yang dipakainya pada fotomata Setelah itu Johnny menggunakan fotomata Sebagai kebutuhan mantap-mantap Kota sekarang sudah dikuasai penuh oleh mereka Johnny dan kawan-kawan menyerang rumah sakit dengan brutal Mereka membunuh orang-orang di sana Kemudian mengambil kembali rekan mereka yang dirawat Akhirnya ayah Angel meninggal Ini karena kurang dan minimnya tenaga medis Johnny dan teman-temannya lanjut bergerak Mereka menjara para penduduk kaya di dalam kota Merampas dan menyuruh para penghuni rumah Untuk melakukan hubungan di hadapan mereka Kemenangan penuh sekarang milik mereka Mereka pun merayakannya Saat pesta malam hari Johnny selingkuh dengan wanita lain Foto mata pun cemburu Lalu fotomata datang dan melabraknya Foto mata mengejar wanita itu Dia menembakkan senjata ke atas semua orang Saat di luar fotomata ditembak oleh anggota lain Ini karena dianggap akan membahayakan pasukan di situ Esok harinya Johnny menjumpai Monsi Dia menanyakan misi dan tugas selanjutnya Monsi berkata tidak akan ada lagi perang Kita sudah menang dan menjadi penguasa Lalu Johnny meminta jatah hasil kemenangan Tapi Monsi berkata Aku tidak akan memberimu sepeserpun Johnny pun sangat esmosi dibuatnya Lalu Monsi menyuruh Johnny bergabung dengan pasukan di pengungsian Dia ditugaskan menjaga pasukan makanan Adegan berpindah pada Angel Terlihat dia sibuk mencari adiknya di pengungsian Lalu dia mengambil seorang anak kecil dan merawatnya Kemudian dia pergi untuk mengantri makanan Di situ Angel melihat Johnny Dia meneriakinya Hei kau aku mengenalmu Kau adalah seorang pemberontak pembunuh Johnny yang mendengarnya jadi kesal Lalu Johnny membawa Angel ke sebuah rumah kecil Johnny berniat untuk mencangkok Angel Tapi di sini Angel melawan balik Dia memukul Johnny menggunakan senjata Dan akhirnya dia menembaknya Perang di Liberia memakan korban yang sangat banyak Pemberontak sangat sulit untuk dihapuskan Pasukan PBB dibuat kewalahan menghadapi kelompok sayap kiri Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran Doktrin yang dianggap benar belum tentu dapat mendamaikan Kita harus jeli memilah mana yang terbaik untuk persatuan bangsa Semoga bangsa kita tidak harus melawan bangsa kita sendiri Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton!